Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar Matematika Cepat Bersama Ping Li Kas Poli Kali ini kakak akan Membahas tentang Trigonometri Lagi Trigonometri awal-awal ya Kelas 10 Semester 2 Nah ini Nyatakan ukuran radian Berikut dalam Ukuran derajat Nah nanti kita disuruh Untuk menyatakan Ukuran radian Ya ke dalam Bentuk derajat jadi nanti Radian ini diubah Jadi bentuk derajat Dikembalikan lagi pada video saya sebelumnya Kan saya telah membahas tentang Mengubah derajat menjadi radian Kali ini Kita ubah dari Bentuk radian Menjadi bentuk Derajat Nah caranya bagaimana Oke Ikuti penjelasan kakak Yang pertama dulu ini Yang perlu kalian ingat Yang perlu kalian ingat Satu pi Radian Besarnya berapa Seratus delapan puluh derajat Nah ini perlu kalian ingat Satu pi radian Sama dengan Seratus delapan puluh derajat Kalian cukup Memahami ini aja Nah Satu pi Sama dengan Seratus delapan puluh derajat Berarti Pi nya ini kita ganti dengan Seratus delapan puluh derajat Seperti itu Mudah banget Coba ya Kita Kita kerjakan yang A Yang A terlebih dahulu Satu per lima pi Radiannya Tidak usah saya tulis ya Satu per lima pi Nah pi nya ini kita ubah jadi Seratus delapan puluh derajat Satu per lima Dikali Seratus delapan puluh derajat Kita sederhanakan berarti Sama halnya dengan Seratus delapan puluh derajat Dibagi dengan lima Berapa Ya tiga puluh enam derajat Selesai Jadi Yang kalian ubah Itu pi nya saja Yang kalian ubah itu pi ini loh Loh ini Ya Oke Sekarang yang Mana ya Kakak beri contoh yang B B lagi Ini B B B 5 per 3 Pi Sama dengan Berapa derajat Kita ubah lagi ya 5 per 3 Kali Seratus delapan puluh derajat Nah ini trik lagi nih Biasanya anak itu Mengkalikan dulu 5 dikali Seratus delapan puluh derajat Itu salah itu Ya Ya gak apa-apa Cuma kurang Kurang Cepat aja lah Ya Kan kalau kita butuh kecepatan juga Jangan kalian kalikan Nanti angkanya Besar nanti Ya Jangan 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 suka yang terlalu besar Kalau besar Kalau besar cintanya Gak apa-apa Tapi kalau Angkanya besar Gak usah lah Kita bagi dulu aja 180 Dengan Tiga 180 Dibagi tiga kan Dapatnya 60 Berarti 60 kali lima 300 derajat Nah selesai Jadi Kan lebih enak Gitu loh Lima kali 60 Hasilnya 300 derajat Daripada kalian Mengkalikan dulu Lima kali 18 Berapa Hitung sendiri Kemudian baru dibagi Tiga Oh aduh Kerja dua kali Gak usah ya Oke Sekarang Saya Kakak beri contoh Ini c Kerjakan sendiri Nanti Yang mana ya Yang E Coba yang E 1 1 Per 6 P Sama dengan Nah 1 1 Per 6 Ini Kita ubah Ke bentuk Pecahan Biasa Terlebih dahulu ya 6 Kali 1 Kan 1 1 6 kali 1 Kok 1 6 Dikali 1 Kan 6 Ditambah 1 Berarti 7 Per 6 Dikali Nah Pi nya Ini Kita ubah Jadi 180 Derajat Ini juga Sama Jangan 7 kali 180 Dulu Jangan Nanti Kalian Belenger Coba Bagi dulu 180 Dibagi 6 Dapatnya Kan 30 Baru 30 Dikali 7 3 Kali 7 Kan Gampang 21 Kan Tinggal Masukkan Aja 0 Berarti 210 Derajat Mudah Banget Pokoknya Penjelasan Dari kakak Insyaallah Bisa Membantu Atau Meringankan Kalian Untuk Mengerjakan Soal Soal Di sekolahan Jadi Asal Yaitu Tadi ATM 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 Itu apa ATM Sama dengan Amati T Tiru M Manut Amati Tiru Manut Kalau Kalian Pengen Kerja Cepat Untuk Tinggi ATM Dengan Bingli Amati Tiru Manut Amati Pengerjaan Dari Bingli Tiru Pengerjaan Dari Bingli Manut Apa Kata Dari Bingli Semoga Kalian Bisa Memahami Penjelasan Dari Kakak Jika Kalian Masih Kebingungan Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Komentarnya Yang sopan Insyaallah Nanti Kakak Balas Jangan Lupa Untuk Subscribe Dengan Bingli Tekan Tombol Lonceng Dan Like Video Ini Jika Kalian Paham Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Terima